Intro Selamat siang Permeisa Women's Obsession Magazine Kali ini kita kembali berjumpa dengan Ibu Julita Saragi Beliau adalah co-founder Rudy Project Indonesia Ibu, apa kabar? Baik, Mas Yufi Alhamdulillah sehat Kami ini excited banget bertemu beliau kembali Tahun ini kami berjumpa itu bulan Mei ya Ibu ya Iya Awal tahun lah Ibu Kami tertarik nih Apa yang terjadi dengan Rudy Project selama satu tahun nih Kita kan hampir di penghujung tahun nih Ibu Bulu di-sharing gak Ibu? Setahun ini apa saja yang terjadi nih di Rudy Project Indonesia? Iya Tahun 2017 ini Buat kami Ini seperti roller coaster Wah menarik roller coaster Roller coaster Turun drastis, naik drastis, seperti itu Jadi waktu di awal tahun, akhir tahun sih sebenarnya Rudy Project itu secara bisnis memang kami diberi tantangan ya Tantangan Terus di awal juga masih begitu Terus memang kita terus tidak never give up Oke Kita memang dari masalah yang ada, kita mulai itu suatu peluang Jadi opportunity semua tidak ada yang kebetulan Terus di awal-awal di tengah-tengah memang kita istiqomah istilahnya Terus selalu dan alhamdulillah itu membuahkan hasil Di bulan ini tepatnya kebetulan itu memang kita punya satu terobosan yang baru Yaitu kita masuk ke polisi Oh wow, polisi Ibu? Iya selagi polisi Karena di ekspor lebih dalam nih, polisi kenapa nih Ibu? Oke, saya kalau bisa detail tentang bisnis Rudy Project ini Memang kita tuh dikenal dulu Rudy Project itu untuk pasukan Garuda Pasukan Garuda ya Ibu? Iya, pasukan Garuda Jadi banyak orang selalu melihatnya Wah Rudy Project itu di pasukan Garuda Tapi tahun lalu Mbak Syufi sebenarnya itu kita tuh punya challenge Bahwa bisnis itu biasa Kebetulan udah 7 kali kita men-supply kacamata itu ke pasukan Garuda Alhamdulillah itu berjalan dengan baik Itu bukan terbetulan, ibu itu kepercayaan tinggi Tapi memang tahun lalu itu kita tidak dipilih Tidak dipilih Tapi bukan berarti ada, namanya persaingan biasa ya Mbak Syufi Semua itu dunia bisnis itu biasa Jadi mungkin ada yang lebih baik Mungkin kebutuhannya lebih dibutuhkan pada saat itu Ya itu kan biasa Tapi buat kami juga itu suatu Bukan merasa itu kegagalan ataupun gimana Tapi pada saat itu kita Mungkin Allah ya menginginkan kita Jangan hanya nyaman di arah itu Dengan situasi yang terjadi pada kami itu Kami punya banyak waktu untuk pergi ke area-area yang lain Angkatan laut, angkatan udara, polisi juga Pastinya dunia olahraga yang lebih berbeda daripada sebelumnya Ya itu yang Alhamdulillah saya bilang roller coaster Karena kita lebih luas sekarang Jadi banyak pintu-pintu lain yang terbuka malah ya Bu Ya Alhamdulillah Jadi memang situasi sebenarnya kalau orang melihat itu jatoh Tapi karena memang kita selalu semua itu ada baiknya Jadi pada saat itu kita jadi terbuka untuk Oke kemana lagi nih, strategi apa lagi, coba apa lagi Berarti cocok ya Bu ini kegigihan tanpa batas melekat dengan Ibu ya Mudah-mudahan seperti itu Tahun ini juga ada Ibu kolaborasi dengan suatu film ya Ibu ya Merah putih memanggil Terus seperti apa tanggapan dari pasar melihat Ibaratnya Ibu berkolaborasi dalam film ibaratnya Ibu Sudah banyak berarti nih Ibu ya Iya Alhamdulillah waktu yang film pertama kami support, ikut men-support itu I leave my heart in Lebanon Kebetulan itu pasukan Garuda Pasukan Garuda juga Iya Itu 2016? 2017 ibu ya Filmnya 2016 itu 2016 Iya, nah terus yang baru-baru diputar ini adalah Merah Putih memanggil Kami juga mendapat kesempatan untuk men-support Kenapa kami men-support? Karena Rudy Project itu memang sudah ya lekat ya di masyarakat Khususnya juga di area TNI Dan kalau misalnya kita ada di film itu Kita memberikan support kepada ya memang mereka menggunakan kacamata gitu ya Nah itu artinya mereka-mereka para pengguna yang di TNI khususnya ya TNI Mereka bilang oh ya ada Rudy Project Berarti ya kami care, kami juga men-support gitu Kami men-support film kebanggaan TNI ya Itu feedback yang penting bagi ibu ya Kami konsisten, kami tetap ada Walaupun istilahnya itu situasi memang kurang dari sisi itu Tapi kami tetap men-support Ini ibu sudah 15 tahun ibaratnya memimpin Rudy Project ini ibu ya Bisa di bagikan enggak bu tipsnya kepada para pemirsa women's optimization itu bisnis Tantangannya, up and down-nya ibu Terus di project ini kan salah satu yang dikumpulkan konsistensi dari produk ya ibu ya? Iya Apalagi nih rumus resepnya bu? Pertahan eksistensi di program ini saat ini ibu? Iya Selain produk yang memang tetap konsisten gitu Saya, kami bersyukur punya produk tidak pernah mungkin Ini yang produknya ibu? Iya, iya betul Jadi itu saya melihatnya semua produk yang kami terima itu udah excellent gitu Udah excellent ibu ya? Excellent, tidak pernah jadi begini Karena saya pernah juga misalnya pesan atau bikin suatu produk di suatu tempat Itu banyak masalah Nah itu harus Jadi itu buat kami Rudy Project ini itu tidak jadi masalah Dan satu lagi pastinya kebutuhan Zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ada gadget, ada yang namanya polusi segala macam Mata itu juga yang harus ingat, pemirsa harus ingat yang mata itu tidak bisa beli di toko Jadi Betul Kaca mata bisa, tapi mata Iya, jadi kalau ada masalah dengan mata itu sebenarnya kita bisa mencegahnya Salah satunya adalah berkaca mata Jadi Banyak orang bilang kaca mata, bisnis kaca mata Itu kaca, bisnis kaca mata sebenarnya tidak ada matinya Lihat saja optik-optik Karena Pasti orang care dengan matanya Selalu ingin memberikan yang terbaik buat matanya Kalau mereka itu menyadari bahwasannya mata itu sangat valuable Sangat-sangat bermanfaat, harus kita jaga gitu Betul Tanpa mengecilkan organ lain kan Dari mana kita melihat semua isi dunia ibu Benar Ibu, kalau proyeksi depan ibu 2018 apa yang sedang direncanakan boleh berbagi dengan kami ibu di proyek ke depannya Iya 2018 mendatang ibu Iya, 2018 ini kami sudah mulai dari sekarang adalah kami mau expand ke kota-kota besar di Indonesia Alhamdulillah kita punya partner juga di Surabaya, Jawa Timur, juga di Sumatera Selatan, Sumatera Utara Mudah-mudahan nanti di Bali juga gitu Jadi, kami mau bekerja sama dengan pihak lain, istilahnya itu partner yang kami percaya Karena waktu sekitar 10 tahun yang lalu Mbak Sylvie, kita juga mencoba untuk expand ke Bali, ke Sumatera, Medan ya Tapi itu kita melakukan dengan sendiri Betul Dan itu kita belajar dari situ ternyata tidak gampang Karena saya ingin punya kebebasan waktu juga Betul Gak mau bisnis ini menjadi, ya seperti apa, kita jadi di penjara gitu Terikat dengan harus sana, tapi kalau dengan partner, saya pikir kita lebih mudah untuk Ya lebih, saya rasa lebih cepat lah untuk bisa Ibaratnya berbagi tugas ya ibu ya 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 Ada perpanjangan tangan gitu Ya Dan orang-orang di daerah itu misalnya seperti yang di Jawa Timur itu Atau di Sumatera Selatan itu Mereka yang mengetahui market di sana Mereka lebih dekat dengan komunitas-komunitas yang ada di kota-kota tersebut gitu Jadi, itu saya yakin itu akan menjadi sangat-sangat menarik buat 3D Project Membaca peta bisnisnya mereka lebih cepat ya ibu Iya, betul Lebih bicara tentang ibu sebagai berperasa sebagai ibu nih Di rumah, sebagai istri Ibu boleh share ke kami gak bu? Gimana ibu? Ya ibaratnya semua perempuan gak punya formula yang berbeda ya ibu, punya resep yang berbeda Gimana mengasuh kedua jagoannya nih ibu? Oke Iya, memang itu tantangan buat saya Selain saya ibu dengan 2 orang anak laki-laki Saya juga punya tim staff saya gitu ya Dan juga saya punya orang tua dan keluarga saya Nah, saya ingin menjadi bagian-bagian peranan-peranan yang Ya saya melakukan yang terbaik Bisa menjadi yang terbaik di peranan-peranan itu gitu Buat anak-anak saya, Alhamdulillah Ya mereka itu termasuk yang pengertian ya Mereka tahu mamanya itu juga bekerja doing business gitu Seperti papa juga gitu Jadi, mereka juga melihat saya itu Saya tidak ada di rumah pada saat itu untuk mereka gitu Iya, maksudnya untuk keluarga? Untuk keluarga, iya Untuk mereka kedepannya ibu ya Iya, dan saya selalu memastikan berkomunikasi dengan mereka Misalnya saya Komunikasi ibu ya Komunikasi itu sangat penting Di area manapun di bisnis, di family gitu Komunikasi Jadi, dengan berkomunikasi Apalagi sekarang ada video call Ada whatsapp Ada, ya komunikasi itu sekarang mudah dan gampang Dan murah Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berkomunikasi Jadi, mereka juga merasa kalau ingin berkomunikasi dengan saya Ya, Enita mereka bisa kirim pesan atau telepon saya gitu Jadi, saya memberikan perhatian Walaupun tidak secara langsung melalui Raga ibu tidak di sampingnya Iya Mereka tetap di samping ibu Iya, iya betul Ibu kalau berbicara Kan kalau seorang ibu tuh Biasanya ada hal-hal yang ingin yang diberikan ke anak Tapi belum all out ya ibu ya Kalau waktu bisa diulang tuh Apa yang ingin ibu berikan ke mereka yang tertunda Yang belum bisa maksimal? Iya Itu memang keinginan saya gitu Sampai sekarang pun saya berusaha untuk melakukan itu Kayak itu adalah waktu bersama mereka lebih banyak Dan saya bisa di rumah lebih lama gitu Iya mbak Kalau ini bicara tentang ibu kan dari Indonesia Suami juga dari kebangsaan Belanda Ini kan ada dua kultur budaya Ada kan pola asu yang berbeda dengan mereka mengenalkan budaya ini ibu? Iya, pastinya ada berbeda mbak Sylvie Pastinya anak saya ini terlahir dari dua orang tua yang berbeda Dan negara Tapi alhamdulillah memang suami saya juga sangat percaya Misalnya memilih sekolah gitu ya Awalnya suami saya itu maunya yang internasional Biar mereka juga selalu seperti di kalangan orang Belanda Ataupun orang yang internasional gitu Tapi ya karena saya muslim ya mbak Sylvie ya Dan itu sangat penting buat saya Agama itu sangat penting Karena dengan agama yang kuat Mereka akan menjadi individu yang kuat gitu Kan di sekolah mereka diajarin untuk salam Ajarin untuk ya berbuat baik Apa itu Kalau apa baik dan tidak baik itu yang mana gitu Nah jadi juga pastinya bacaan sholat Bacaan Quran itu kan penting buat kita Nah di sekolah Akhirnya saya memang menyampaikan bahwasanya Anak saya memang harus masuk sekolah Islam Alhamdulillah kita menemukan sekolah Islam yang lingkungannya itu berbahasa Inggris dan Arab Arabic gitu Jadi tidak merasa walaupun itu sekolah lokal Tapi mereka tetap bisa Go international Mereka udah siap Karena mereka sebelum SD mereka sekolahnya sekolah internasional Yang bahasanya bukan Islam School Tapi mereka memang Bukan sekolah TK yang Islam Tapi mereka yang normal gitu Apa yang campur Campurannya Bahasanya billing wall Berarti ibaratnya ibu kalau dengan suami itu win-win solution ya ibu Ibu semuanya mendiskusikan untuk anak ya ibu Ibu ini kan perempuan yang sudah menikah suami bagi seorang Julita Saragih nih ibu Di usia pernikahan 17 tahun itu seperti apa ibu memandang beliau? Iya 17 tahun memang cukup lama ya Tapi itu seperti baru kemarin Baru kemarin Kita menjalani kehidupan rumah tangga ini Ya seperti roller coaster juga ya Kami travel bersama Melakukan bisnis bersama Mendidik anak juga kita bersama Walaupun lately suami saya ini dia punya project Project impiannya lah gitu Salah satu project itu di luar kota tapi gak jauh ya mbak ya Jadi memang sering Saat ini travel gitu Nah suami saya ini orangnya penyabar Ya amin Walaupun terkadang memang namanya manusia ya Tapi suami saya itu yang saya salut dia tuh Karena saya Muslim ya Dia memang masuk ke agama Islam Bukan karena saya Dia mempelajari dulu mbak Sylvie Dan dia merasa itu dia nyaman Dan make sense Makanya dia masuk Islam Dan dia melakukannya Masuk Islam yaitu dia sholat Dia tahu rukun iman Rukun Islam dan rukun iman Berarti beliau tuh menjadi mualah bukan karena ibu Tapi karena Allah ibaratnya Iya iya Insya Allah Karena dia memang melihat itu baik buat dia gitu Sosok imam seperti apa tuh beliau di ibaratnya Kalau dalam hal agama nih di mata ibu Iya Mengajak anak-anak, ibu Iya Saya selalu bilang Laki-laki itu emang jadi imam di keluarga Jadi harus tetep belajar Walaupun dia memang sudah tahu banyak tentang Islam Banyak ya Alhamdulillah dia harus belajar Saya bilang never stop learning Karena memang masih terlalu banyak yang kita bisa pelajari Dan buat saya, saya tuh akan terus jatuh cinta sama suami saya itu Kalau dia bertambah soleh istilahnya gitu Dia bertambah menjadi imam yang lebih baik gitu Jadi itu salah satunya yang membuat ibu selalu jatuh cinta Kalau beliau tambah soleh ya ibu Iya Menarik nih ibu Kalau di mata ibu nih anak-anak bagi ibu seperti apa? Anak-anak saya adalah motivasi saya The reason i'm here juga ya mbak Sylvie Kalau mereka bahagia pasti itu kebahagiaan saya gitu Dan buat saya buat apa semua ini kalau saya Akhirnya gitu ya anak saya tidak mendapatkan isilah amanah dari Allah gitu ya Kami selalu berdoa dan berusaha untuk menjadi anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang mandiri Yang kelak bisa menjadi seorang pemimpin juga yang misalnya pemimpin orang-orang yang bertakwa gitu ya Dan ya bertanggung jawab harus bertanggung jawab dan mereka juga dari sekarang sudah Kami berikan kepercayaan bahwasanya kamu bisa gini-gini dan putuskan sendiri Jangan karena mama karena papa karena siapa tapi kamu suka ini ya kamu lakukan Saya selalu bilang cita-cita apapun yang kalian mau Misalnya yang gede kan pengen jadi pemain bola Pemain bola profesional football player yang kecil ingin jadi pilot Army pilot dia bilang tapi saya selalu bilang Ini mengarah ke ibunya dulu ya ibu kan di dunia aircraft Airlines ya iya Tapi saya selalu bilang at the end of that profession adalah yang soleh Mereka tahu itu jadi kalau mau Highlightnya underline nya Yang soleh Jadi mau jadi pilot yang soleh Mau jadi pemain bola yang soleh Saya selalu ingatkan jadi mereka juga udah tahu itu Berarti ibaratnya nilai agama, landasan agama itu penting sekali ya bu bagi ibu Iya buat saya sangat penting Karena itu seperti apa bu benteng pertahanan kah Apa soul apa jiwa ibu yang Berlindungi dari segala yang terjadi di dunia ini Iya ya itu mbak jadi kita merasa tahu Kita ini dipantau sama yang maha kuasa yang maha Memiliki segalanya Nah jadi ketika kita tahu kita dipantau Kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik Nah kita itu balik ke arah Misalnya kita tahu Ini our right path Lenceng sedikit kan Oh iya kan itu dilihat balik lagi Menjaga kebugaran tubuh Merawat diri itu seperti apa untuk seorang cuwi tasaragi ini? Berbagi gak ini? Iya mbak, sebenarnya saya mungkin karena sibuk Oh oke Jadi agak memang Agak gemuk sekarang Pastinya untuk menjaga kebugaran itu Saya rutin olahraga mbak Setelah ini saya suka goes Ternyata goes itu fun mbak Stigma ya bu ya? Iya Explore Ya kebetulan masih sama teman saya Tapi anak saya masih di sekeliling kompleks rumah Tapi saya pelan-pelan ya Karena mereka sukanya bola Lebih suka bola untuk olahraga Tapi saya pelan-pelan dengan cara saya akan menghadiahkan sepeda yang Ya lebih canggih kali ya Yang kalau goes itu gak bikin dia capek gitu Dan nanti saya selalu bilang Mama kalau goes ke luar kota itu nanti sama kalian Kan senang temenin mama dong gitu Jadi mereka merasa Oh ya aku merasa dibutuhkan gitu Karena aku menjadi teman buat mama untuk Beraktifitas goes itu Iya dan itu kan doing business juga Mereka tahu itu gitu Kalau merawat kecantikan seperti apa ibu? Saya gak begitu terlalu merawat Tapi kalau ada waktu Tapi tetep cantik di usia seperti ini Kalau ada waktu saya pastinya ke spa Salon facial Tidak ada yang istimewa ibarat ya ibu ya Tidak ada yang istimewa ibarat ya ibu ya Selain Udui juga yang membantu ya ibu ya Mungkin insya Allah iya iya saya percaya itu 5-10 tahun ke depan apa osesi ibu? Untuk pribadi, keluarga dan Rudi Project Untuk Rudi Project tadi itu kita ingin expand ke kota-kota besar di Indonesia Iya Dan juga ingin juga masuk di TNI Bukan hanya angkatan darat saja tapi juga di angkatan laut, udara, juga polisi Keluarga dan saya Mbak Eddie Combine ya Mbak ya Keluarga mungkin saya akan melakukan aktivitas dengan keluarga yang bisa membuat kami lebih bonding Bisa berkomunikasi gitu Seperti goes, keluarga itu juga seperti itu dibuat rutin gitu Kami ingin membangun Alqur'an Learning Center di Danau Toba Alhamdulillah sudah ada lahan Udah ya Bu, di Instagram itu yang dekat rumah ya ibu? Iya, itu di rumah ibu saya di Pematang Siantar Tapi ini kita Alhamdulillah punya tahan lahan yang Ya Alhamdulillah belum begitu besar tapi udah syukuri Insya Allah kita membangun masjid dan untuk pusat membaca Alqur'an Saya itu selalu mensyukuri apa yang ada Dan saya ikhlas, saya melakukan dengan hati Walaupun situasi yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan saya Seperti itu ikhlas dan dengan hati itu Lepas itu kok tantangannya datang berikut tanpa sil berganti ya Bu Iya, seperti itu Jadi tetap saya yakinin Pasti situasi ini Allah sudah merencanakan sesuatu yang saya tidak tahu Dan insya Allah itu positif buat kami Terima kasih ibu atas waktunya Untuk menonton video ini, wawancaranya selengkapnya Bisa mengunjungi Youtube ofisial kami Women's Obsession dan cerita selengkapnya di womensofession.com Terima kasih untuk Obsession Media Group Khususnya Women Obsession Sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita disini Pesan saya, jangan pernah menyerah Kegagalan itu terjadi kalau kita berhenti untuk melakukan apa yang sudah kita putuskan untuk menggapainya Jadi tetap semangat untuk mencapai segala impian-impian semuanya Terima kasih Selamat menikmati